salam kita kembali bersama kami di stp channel pada video kali ini saya akan sharing tentang settingan robot balibu dengan sistem koloni atau yang kemarin robot perawatan harian ya yang saya berjudul tanpa mikir asal jalan di paut ingat disini kami tidak bermaksud untuk menggurui hanya memberikan sedikit informasi sekedar pengalaman kami dalam melawat robot sebelumnya jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe gue langsung saja pada inti videonya yang kemarin saya kasih tips saya dalam merawat robot di perawatan harian sekarang saya akan beri tips settingan lombanya dengan sistem dalam ini pertama-tama kita ambil satu pasang lobet seperti contohnya yang ini contohnya ya yang makan ini yang muka merah sama olive dan yang palamas juga sama palamas itu kan sudah terlihat akur dan terlihat terlihat nakal contoh lobet yang nakal seperti ini yang dosan muka merah ini ini sudah saya jadikan gaco kemarin juga lumayan kerjanya tapi di kelas balibu fighter karena walaupun lobet ini pakai sistem koloni seperti ini lobet ini masih main fighter karena ya masih beberapa kali saya ganteng belum masih mermelak mermelak dan langsung saja tipsnya kita ambil untuk yang gaco contohnya yang muka merah ini kita ambil dengan pasangannya atau yang sering akur dengan yang dosan ini yaitu yang olive untuk jahatan dan betina kita kita abaikan dulu untuk settingan ini yang penting saat di dalam koloni seperti ini lobet akur taruh yang ini playernya yang ini ya yang ini masih baru bisa makan sendiri ini sebenarnya sudah player tapi betinanya mati ini jantan kita ambil seperti itu kita taruh sangkar bulat untuk tekniknya saya dulu pernah memakai di video sebelumnya settingan di lomba serta di lapangan sudah ada bisa dicek di link deskripsi nanti saya kasih jagung kangkung terbaik serta settingan awal untuk lobet itu mungkin untuk power settingan yang ada di kantangan mungkin ada sekitar tiga ya saya sharing untuk sebelum berangkat kita ambil dua lobet kita taruh sangkar bulat Hai jemur sebentar kurang lebih 15 menit sampai setengah jam kasih sepuk besar seperti ini di sangkar bulat kalau mau mandi sendiri lebih bagus setelah itu kasih pakan yang sekiranya sangat lengkap monggo silahkan atau pangan racikan yang anda percayai seperti apa monggo silahkan kalau saya pakai pakan yang penting kenceng dan bijan lengkap atau pakan apa saja dan sekiranya anda percayai bisa membuat lobet anda bisa maksimal di kantangan setelah itu kasih ef berupa jagung dan kangkung Hai itu setelah itu bisa kita kerodong kita bawa di lomba sesampainya di tempat lomba anda langsung buka kerodong full buka kerodong usahakan lobet beradaptasi dulu bisa anda cantalkan di atas setelah itu bisa anda tunggu seperti ini di sangkar bulat baru usahakan anda suapi monggo suhu suapi pakai jagung monggo pakai kangkung monggo anda suapi sampai benar-benar kenyang kalau lobet tersebut terlihat kepo atau masih takut seperti seperti suasana lomba biasanya lobet pertama kali digantang itu caranya setelah anda suapi kok takut bisa anda semprot embun anda semprot embun anda jemur sebentar di lapangan baru anda suapi usahakan lobet mau disuapi nanti agar akan lebih mudah dalam settingan lomba setelah itu kalau sekiranya sudah kenyang boleh dijajar dengan yang lain atau sekedar tahu saja monggo silakan setelah itu satu sesi sebelum naik satu sesi sebelum naik bisa anda cabut untulannya baru anda suapi lagi kalau sudah sekiranya dia kenyang baru dulu anda cepat cepat semua makan dan minumnya bersihkan sangkar baru siap naik di gantangan jangan lupa baca bismillah semoga lobet anda kerja di lapangan Hai sih sesimpel itulah tips bermain lobet namun utamakan bahan yang bagus hidupkan yang berprestasi yang sudah sudah terbukti terah-terahnya di lapangan itu kerja bagus ya jadi anda terah dari lobet yang prestasi atau terah durasi itu biasanya lebih mudah untuk kita setting lapangan untuk perawatan hariannya nanti bisa anda cek di link deskripsi jadi simple jadi intinya lobet saat mau lomba atau saat sebelum dinaikkan atau settingan di lapangan usahakan lobet itu kenyang entah dari jagung makan becian ataupun dengan kangkung ini saya sendirikan ini saya sendirikan karena baru makan sendiri ini adalah adik dari lobet yang ini ini baru bisa makan sendiri ini pun baru bisa makan sendiri nanti ini pun bisa saya jadikan satu dengan yang lainnya dengan yang ini sebenarnya simpel seperti itu tips bermain lobet untuk sistem ini yang bisa biasa saya lakukan untuk penjumuran dan lain-lain bisa anda cek di video sebelumnya set dan setelah dilombakan setelah dilombakan baru anda bawa pulang setelah anda bawa pulang langsung anda mandikan basah kuyuk setelah basah kuyuk keduanya setelah kering baru anda bisa masukkan lagi ke koloninya seperti itu dan seperti apa settingan lomba atau perawatan harian anda dalam merawat lobet paut bisa anda tulis di kolom komentar dan di video untuk kali ini berisi opini kami pribadi bisa benar bisa salah sekian terima kasih sudah menonton video video ini sampai selesai dan salam kicau